Hai hari ini kita panen madu kelulut ya lumayan banyak ini soalnya lebih dari satu bulan nggak dipanen telurnya udah sebagian sudah mentas ini ada ratu itu telur yang ratu yang besar yang kelihatan ada madunya itu seperti ini nah ini ada madunya kalau masih dia bolong ini dia masih membentuk kantung madu jadi caranya pakai tusuk gigi seperti ini dupa dulu nah seperti itu dupa dua tiga kantung baru kita sudah menggunakan alat sederhana ini sangat sederhana ini sumpikan apa sih namanya kemudian ini pakai selang akuarium kita masukkan seperti itu pelan-pelan sambil kita sedot tangan saya sebelah kanan sambil ngedot habis lagi sedot harusnya ada alatnya pakai baterai itu ya kita nggak beli itu pakai manual aja karena kita sarang kelulutnya juga baru punya satu lalu terus lihat ini tampung seperti ini ini sudah segini dapetnya oke lanjut kita cari lagi kantungnya yang nggak ada lubangnya jadi kita buat lubang dulu sedot baru sekitar 10 kantung nah ini di bawah besar banyak jadi satu kantung itu biasanya isinya kurang lebih ini kan ada ukuran ini 3 sampai 4 mili sampai 5 mili liter kurang lebih 4 mili satu kantung ini sebagian kemarin aku ambil buat cangkok cangkok sarang nanti kita lihat sarangnya yang sudah dicangkok seperti apa ini tiga kantung madu ada yang kecil tadi kantung madunya jadi 8 8 mili masih banyak ini ini satu dua tiga oh itu lagi mandi oke itu lah selamat menikmati ini madu ini buat cadangan cadangan makanan buat anak-anak ini bayi-bayi pelulut oh iya teman-teman ini pelulutnya jenis hitama hitama-hitam ya nanti sudut dari sebelah belakang ini nanti enjeng ini lagi malu hmm masam jadi rata-rata satu kantung itu polumnya itu polumnya tiga sampai empat mililiter yang coba kita sebat empat kantung berapa sini 4 kantung sekitar 10 lebih 11 11 jadi rata-rata tiga ya satu kantung kalau ratusan seperti ini mungkin dapat per empat liter satu sarang ini usaha yang menjanjikan teman-teman minimal untuk konsumsi sendiri ini 250 mililiter satu gelas lebih ya kalau satu gelas kan 200 jadi satu sarang ini satu kopak ini satu apa namanya ini satu lok itu segini bayangkan kalau kita punya 10 kita punya 100 ini harga segini 100 ribu ya kita jual biasanya 100 ribu ini madu kelulut asli masih ada busanya buih rasanya agak masam dan ini teman-teman ini kemarin saya cangkok nah itu ini bisa dilihat disini nah itu kelihatan itu ada jembatannya nah dia lewat ini dia lewat dari kotak ini dari kotak ini ke loknya nah ini loknya setelah selesai yang ditutup nah itu pakai plastik lalu kita tutup pakai topinya cuman saya pakai topi ya nah selesai ini dua minggu lagi sudah bisa dipanen lagi dua minggu bisa dipanen lagi jadi dari sini dilihatin sini nah lewat sini dia nah terus pintu utamanya pintu utamanya tuh ini asalnya terus ini kita tutup kemarin dengan selotip ini lakban terus pintu masuknya itu kita kasih selang nah selangnya dimasukkan ke dalam sini di lubangin kita buat kotak seperti ini ukuran 30x18 18 tingginya 30 terus di dalam sini kemarin kami buat atau kami masukkan telur yang ada di atas itu kita ambil sekitar segini kita taruh di dasar sini sebagai pemancing kemudian pintunya yang ini 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 asalnya disini ini kita potong selangnya kita masukkan sampai sini aja disini longga kosong ruangan kosong terus disini tembak lurus dengan yang selang ini ini kita buat lubang kemudian trompetnya ini kita pasang disini dia bisa perbaikin sendiri trompetnya yang rusak ini posisinya sendiri nanti sekitar 2-3 bulan setelah banyak yang menetas disini dan sudah ada madu disini kita tetap disini terus yang ini lock yang induknya ini kita tutup kemudian kita pindahkan ke tempat lain jaraknya minimal 5 meter itu paling paling dekat jadi gak boleh terlalu dekat dan memindahnya paling bagus itu pada saat malam hari ya jadi ini kita buka ini kita buka terus ini kita tutup kita tambah selangnya ini kita copot jadi dia tuh pada saat malam itu dia masuk semua ngumpul disini pagi besok baru kita buka setelah ini dipindahkan ke misalnya ke tempat lain sebelah situ atau sebelah sana ngerti ya bisa dimengerti ya nah kemudian mereka dua ini menjadi dua sarangnya itu cara mencangkok lulut ya yang jelas teman-teman kita rasa keringutan yang jelas kita selalu memanfaatkan waktu ruang kita dimanapun kita berada kita manfaatkan supaya waktu kita bermanfaat dan apa saja kita bisa boleh lakukan di lingkungan rumah kita dan jadwal besok adalah kita akan review tentang pembuatan fermentasi kotoran wallet yang minggu kemarin sudah kita buat hari minggu kemarin minggu yang lalu hari ini hari 1 dan jadwal besok adalah kita mereview kotoran wallet yang sudah dipermentasi bagaimana bentuknya bagaimana baunya seperti apa nanti kita lihat atau kalau dia kering kita tambahin lagi m4 oke teman-teman demikian kegiatan kita pada hari libur ini hari samuel dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua sampai bertemu kembali pada video kami selanjutnya dari Sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati